Kita wali ke berpagi pemirsa, seorang pengemudi truk diduga dianyaya oleh seorang sopir ambulans karena tidak diberikan jalan saat melintas. Pengemudi ambulans tersebut kemudian naik ke truk dan menganyaya serta mengambil telepon genggam milik sopir truk tersebut. Petugas kepolisian yang mengetahui kejadian itu langsung mendatangi lokasi guna memperdalam informasi kepada warga sekitar pada kejadian tersebut. Kejadian itu terjadi di Jalan Lodan Raya pada Mangan, Jakarta Utara pada selasa malam. Kronologinya, sepertinya kayaknya dia tidak dikasih jalan sama si sopir bapak tua itu. Langsung sopir ambulans yang memperhatikan si sopir bapak tua itu. Dipukul pintunya, langsung ditonjokin si bapak tuanya itu. Habis ditonjokin tersungkur-sungkur dia ke bawah tuh. Diambil HP-nya langsung dibawa kabur.